Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya Kembali lagi kali ini bersama kelas IPA Akan membahas latihan soal Prites PPG IPA SMP Ini adalah Berdasarkan kisih-kisih Tahun 2022 Bagian ini akan membahas IPBA Yaitu ilmu pengetahuan bumi dan antariksa Jadi untuk bapak ibu guru Selamat belajar Agar menghadapi Prites PPG-nya ya Semoga sukses Dan jika ada masukan Atau saran terkait latihan soal berikut Silahkan bisa disampaikan Di kolom chat Sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bagian kali ini akan membahas tentang Mitigasi bencana Ini adalah contoh soalnya Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana ke gunung apian PVMBG Mengkategorikan beberapa status gunung berapi Berdasarkan potensi terjadinya letusan gunung api Bentuk mitigasi perorangan Sebagai penduduk penghuni sekitar wilayah gunung berapi Yang sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya letusan Adalah pada saat status gunung api pada tingkatan apa Jadi yang perlu dipahami mitigasi bencana ini adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana Jadi dilakukan sebelum terjadinya bencana Ketika bencana terjadi atau sesaat setelah bencana terjadi Yang dilakukan bentuknya adalah evakuasi Status gunung api ini ada 4 Nanti kita bahas kita cek ya statusnya Kita cek dulu disini jawabannya Ketika status sudah awas Maka yang dilakukan adalah seharusnya evakuasi Jadi bukan mitigasi Karena mitigasi itu tadi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana Atau sebelum terjadinya bencana Sebelum status awas Bukan juga saat status siaga Siaga ini adalah status ketiga Atau tahap status ketiga tingkatan ketiga Ini juga upaya yang dilakukan mitigasi ini Harusnya sebelum dari status siaga ini ya Jadi jawaban yang tepat adalah sebelum status waspada Karena pada saat status awas Penduduk sudah harus segera dievakuasi Jadi sebelum status waspada Yaitu berarti statusnya berada di status normal Sekarang kita cek dulu Ada 4 tingkatan status gunung berapi Nah ini status normal Jadi pada status normal ini memang Seharusnya sudah dilakukan mitigasi bencana Nah mitigasi bencana berupa apa Nanti kita lihat Mitigasi bencana pada perorangan seperti apa Nah kita kenali dulu status gunung berapi Ada normal, waspada, siaga, dan awas Ini kalau kita singkat Noasia Noasia urutannya ya Normal, waspada, siaga, awas Normal ini belum ada perubahan aktivitas secara visual Levelnya masih level dasar Masih bisa dibilang masih aman Kemudian yang kedua status waspada Jadi sudah mulai ada peningkatan aktivitas ya Secara visual maupun seismik ini sudah mulai muncul Dan ini ada aktivitas magma Kemudian yang ketiga Terjadi peningkatan kegiatan seismik Ini bisa berlanjut tahapan letusan Kemudian pada status awas Nah ini biasanya segera Atau sedang meletus Atau pada keadaan kritis Jadi dimulai dengan abu dan uap Dan ini berpeluang Dalam waktu kurang lebih 24 jam Akan terjadi letusan Nah ini tindakan yang dapat dilakukan Pada mitigasi Pada keadaan normal tadi Mitigasinya berupa Perorangan ini harus memahami Jenis-jenis bahaya yang kemungkinan dapat terjadi Dan memahami juga prosedur tanggap bencana Bagaimana prosedur evakuasi dan lain sebagainya Pada tahap waspada Sudah mulai harus disiapkan Tas siaga bencananya Disebutnya ya Kemudian harus mengetahui Jalur evakuasinya Dimana titik kumpulnya Kemudian pada peningkatan berikutnya Pada status siaga Perorangan harus memperhatikan komando Jika ada pengumuman Nah pada status awas Ini harus mengikuti komando dari ketua kelompok Ketika diminta evakuasi Maka dia harus evakuasi Ini masih mitigasi bencana Kita cek ada 6 pernyataan ya Pernyataan-pernyataan yang tepat Untuk meningkatkan status siaga Pada gunung berapi di Indonesia Menurut Badan Geologi Kementerian SDM adalah Ada 6 pernyataan Yang mana status siaga Maksudnya itu ya Yang tepat untuk meningkatkan status siaga Maksudnya adalah pernyataan yang tepat Terkait dengan status siaga yang mana Kita cek Tadi kita sudah membahas Ada 4 status gunung api Kita singkat tadi Noasia, Normal, Waspada, Siaga, dan Awas Nah siaga ini tadi status ketiga ya Meningkatnya kegiatan seismik secara intensif Benar ini tadi ya Sudah ada peningkatan seismik secara intensif Kemudian letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam Tadi ini adalah pada status awas ya Pada status awas atau status keempat Jika kecenderungan peningkatan aktivitas seismik berlanjut Letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu Nah ini juga ada di status siaga Benar ya Yang keempat menandakan gunung berapi Sedang bergerak ke arah letusan Atau menimbulkan bencana Benar ya Ini secara visual sudah terlihat Menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus Atau keadaan kritis Nah kata kuncinya segera atau sedang meletus Atau kritis Ini artinya statusnya awas Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut Keletusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana Nah ini betul tadi ada di status siaga Jadi jawabannya selain 2 dan 5 ya 1, 3, 4, dan 6 yang D Bagian berikutnya adalah tata surya Ada 3 gambar ya Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut menunjukkan 3 fase bulan berbeda di 3 hari yang berbeda Oke ini fase bulan Pada saat fase bulan manakah pasang air laut akan mengalami pasang tertinggi Oke jadi ini namanya adalah bulan purnama Kalau dia terlihat penuh begini Ini setengah ya bulan setengah Kemudian kalau tidak terlihat disebutnya bulan baru Ada lagi fase bulan sabit Untuknya seperti sabit Pasang air laut ini terjadinya pada fase yang pertama nih ya Ketika keadaan purnama Bulannya purnama Ini pasang tertinggi Kita lihat nih berarti Fase bulan 1 Betul ya Kita lihat alasannya betul nggak? Karena saat terjadi bulan purnama Benar ya bulan purnama Posisi bulan matahari dan bumi berada pada satu garis lurus Sehingga mengakibatkan total gaya gravitasi terbesar dialami oleh air laut Nah ini benar Jadi memang gravitasinya paling besar Sehingga terjadi pasang yang paling tinggi Oke kita lanjut saja berikutnya Ya ini sudah ada jawabannya ya Kita baca dulu Di daerah subtropis yang memiliki 4 musim setiap tahunnya Posisi matahari terkadang berada lebih mendekati horizon langit Jika Anda sedang berada di Australia Posisi Australia berada di belahan bumi selatan Jadi ada keterangannya ya Australia itu di bumi selatan Dan Anda melihat posisi matahari sepanjang hari berada di dekat horizon langit sebelah utara Kondisi seperti apa yang Anda alami Jadi ini kata kuncinya Australia itu adalah di bumi selatan Dan posisi matahari adanya di sepanjang langit utara Kebayang ya Jadi matahari itu dekatnya sama utara Artinya bagian selatan yang ada Australia ini jauh dari matahari Maka kalau dia jauh dari matahari Dia berada mengalami musim dingin Jauh dari matahari ya Musim dingin Artinya jawabannya yang ini nih Musim dingin Nah musim dinginnya Australia beda sama musim dinginnya Amerika Beda sama musim dinginnya Eropa yang terjadinya di bulan Desember Kan rata-rata kalau kita lihat film-film di bulan Desember itu Atau keadaan Natal tahun baru itu ketika sedang musim dingin atau salju Nah pada belahan bumi selatan musim dinginnya kebalikannya Ya adanya di bulan Juni Sementara bulan Desember mereka nggak musim dingin tapi musim panas Tuh jadi kebalikannya karena memang posisinya kebalikannya Kita lihat ilustrasinya di gambar ini ya Biar lebih jelas Kebanyakan rata-rata ilustrasinya seperti ini karena menerangkan belahan bumi utara Nah jadi kita harus hati-hati Kita lihat disini contohnya di bulan Desember Lihat disini 22 Desember awal musim dingin Ini bukan berarti di semua belahan bumi ini terjadi awal musim dingin Jadi ini gambar ini harus memberikan keterangan Bahwa ini terjadinya pada belahan bumi utara Disini ada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan Ketika di bulan Juni bagian utara lebih terkena matahari dibanding yang bagian selatan Ini Australia disini nih terhalang dari matahari Karena itu Australia ketika bulan Juni memiliki musim dingin Sementara belahan utara disini musim panas Disini kita ada keterangan lanjutannya Jadi Desember itu utaranya musim dingin Sementara bumi selatan panas Kebalikannya nanti di bulan Juni Utaranya musim panas selatannya musim dingin Sementara Maret utara semi selatannya gugur Kebalikannya September utaranya gugur selatannya semi Seperti itu ya Kita lanjut Perubahan iklim sekarang Perhatikan gambar ribu ini Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda Tetapi paling sering diakibatkan dengan apa Bencana alam betul ya Industrialisasi betul Aktivitas manusia benar Naiknya perubahan Semua benar Tapi yang paling sering diakibatkan Iya betul ya Udah bisa ketebak Aktivitas manusia Tuh Khususnya pelepasan gas rumah kaca yang berlebihan Kita langsung lanjut aja Ke Pemanasan global Perhatikan gambar di bawah ini Kayak disini ada Skala perubahan suhu Kemudian tahun Sumbu X nya Disini ada temperatur global Suhu rata-rata per tahunnya yang biru Yang merahnya suhu rata-rata per 5 tahun Terus ada tabel disini Perubahan tahun dan perubahan jumlah CO2 Grafik tersebut jika dikaitkan dengan data jumlah CO2 pada tabel Jadi grafik dikaitkan dengan tabel ya Maka pernyataan yang benar adalah Jika jumlah CO2 di udara tinggi Maka suhu di bumi akan semakin rendah Salah ya Lihat disini Semakin ke atas justru suhunya semakin tinggi Bertambahnya jumlah CO2 menunjukkan bahwa bumi memiliki komposisi udara yang baik Bukan ya CO2 justru Komposisi udara tidak baik Suhu bumi terus meningkat setiap tahunnya Seiring dengan bertambahnya jumlah CO2 di udara Benar Kita lihat lagi Ada yang lebih benar gak Suhu bumi tidak tergantung Tergantung justru ya Pola rata suhu bumi terus meningkat setiap tahunnya Seiring dengan bertambahnya jumlah CO2 di udara Nah yang ini yang lebih tepat ya Karena Dia bentuknya Dari tahun 80 ke 2000 Jadi ini ada semacam pola Dan pola rata-rata disini kita baca disini Karena kita harus menghubungkan grafik dengan tabel Disini grafiknya kan suhu rata-rata Jadi juga disini rata suhu ya Oke Itu jadi harus hati-hati ya Karena C ini mengandung kebenaran juga Tapi lebih tepat yang ini Oke sampai disini dulu bagian ipba Nanti kita lanjut ke bagian yang lain Terima kasih ketika engkau melakukan segala hal dengan sepenuh jiwa Engkau merasa bagai ada sungai yang mengalir dalam diri Kesenangan Kelas IPA Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!